Ini salah satu olahraga favorit dan saya juga tahu, Inches'nya senang banget dengan berkuda. Senang sekali. Senang sekali kita mulai berkuda, tapi kita ada cerita ya terkait berkuda ini, Inches. Aku berkuda kan tahun 2004-2005 lah ya, kalau nggak salah. Terus menekuni kuda sampai punya kuda 2, dulu nama kudanya judul albumku. Nama kudaku Lovely kan dulu. Jadi judul album pertama tuh My Lovely tuh ambil dari nama salah satu kuda. Kuda Kesayangan. Kuda Kesayangan. Kemudian begitu aku wisuda, 2007 ya, 2007 aku jatuh dari ketinggian 5 meter kalau nggak salah ya. Pokoknya kudanya ngamuk, pakai kuda baru, baru aja beli gitu. Nah terus patah tangan sebelah kiri, kemudian tempurungnya naik ke sini. Harusnya tuh almarhum, ya itu seperti cerita aku tadi, almarhum papaku tuh bawa ke rumah sakit, tapi tetep medis tuh harus pakai ini kan, penyambung tuh namanya pen. Jadi papaku nggak jadi aku pakai medis, jadi aku ke Sinseh saat itu. Jadi aku pakai pengobatan ala Tibet, jadi pakai rempah-rempah hijau daun-daun dari Tibet. Terus aku pakai papan 3 bulan apa 6 bulan ya Ran? 6 bulan ya. Terus 3 bulannya daun hijau untuk meluruskan, Alhamdulillah sih. Tuh udah bisa lagi ya? Kembali, kembali. Kemarin sempat kangen banget, kan aku banyak true back nih. Lihat-lihat, aku kan selama pandemi ini lihat koleksi foto di Instagram ya. Dari mulai 2012, kok lucu ya aku tuh dulu begini, kok bisa ya aku begini gitu. Jadi aku taruh di story gitu untuk memanjakan kerinduan fans juga. Kalau dulu tuh orang bermetamorfosa kan. Jaman dulu kita pakai rok mini, nggak kurang ada ilmunya mengenai bagaimana seharusnya jadi perempuan gitu kan. Bukan tidak baik kan, itu bukan aib ya. Semua di era itu pasti semua orang aktivitas anak muda tuh pakai rok mini ya kan. Berproses lah ya. Berproses semuanya. Kan umur juga belum bertambah, artinya ilmu juga belum banyak. Aktivitas anak muda wajarlah zaman dulu. Bukan kenakalan tanda kutip ya. Maksudnya kan kita tidak, bukan narkoba, atau kita tidak punya skandal apapun di negeri ini. Atau kasus hukum gitu. Skandal jepit, Inci Esmanda. Karena jepit. Jadi tuh apa namanya, jadi tuh itu menurut aku metamorfosa seseorang memproses kehidupannya. Bersinergi dengan karirnya, bersinergi dengan bertambahnya umur. Aku rasa wajar-wajar saja dan ahlaknya, keimanannya pun harusnya bertambah ya dengan bertambahnya umur gitu. Jadi itu aku throwback sekaligus menapak tilas gitu. Oh dulu tuh begini ya, perjalanan karir itu diiringi dengan fashionnya. Kayak begini, tatanan rambut begini, bentuk muka begitu gitu. Terima kasih.